Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Bertemu kembali dengan Bu Vivi, guru kelas 4 Apa kabar anak-anak setelah liburan? Pasti kalian lagi di rumah lagi ya Sabar ya sayang ya Kita harus selalu di rumah saja Karena keadaan masih seperti ini Semoga virus corona cepat berlalu anak-anak ya Terus kita dapat bertatap buka kembali Ya, pagi ini kita akan mempelajari tentang IPS Tema 6 Cita-citaku Subtema 2 Hebatnya cita-citaku Nah, sebelum mulai belajar Tidak bosan-bosan Ibu selalu mengingatkan Ingat 3M ya anak-anak ya Apa sih mencuci tangan Menggunakan masker Dan menjaga jarak Ayo selalu kita lakukan untuk selamatan kita sendiri Nah, sebelum mulai Sebelum mulai anak-anak Marilah kita berdoa Sesuai kepercayaan kita masing-masing Semoga semua apa yang kita lakukan Mendapat berkah Kali ini kita akan mempelajari tentang IPS Tema 6 Cita-citaku Subtema 2 Hebatnya cita-citaku KD 3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam Untuk kesejahteraan masyarakat Dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi KD 4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan memanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi Nah, ini disini ada siapa ini anak-anak? Ini adalah seorang bidan atau seorang perawat Coba siapa yang punya tiza-tiza menjadi bidan atau perawat atau dokter Ya, ini adalah seorang bidan Mari kita baca ceritanya dahulu ya anak-anak ya Cerita ke satu Bidan Desa di pedalaman Aceh Mei Diana adalah seorang bidan yang tugasnya di pedalaman Aceh Tepatnya di desa Sumira Kecamatan Nisam Antara kabupaten Aceh Utara Untuk sampai ke situ Dibutuhkan waktu 2 jam Menggunakan motor maupun mobil Dulu Mei Diana punya cita-cita Ingin menjadi bidan di rumah sakit Atau di puskesmas Namun, Mei Diana harus bekerja di daerah yang jauh dari pusat kota Setiap hari melayani warga Dengan berbagai macam penyakit Termasuk orang melahirkan Mei Diana tidak pernah mengeluh Ia mengaku senang berinteraksi dengan masyarakat di desa pedalaman tersebut Mediana hanya berharap bisa terus membantu masyarakat Karena dia merasa pekerjaan yang dilakukan cukup mulia dan sesuai dengan cita-citanya Ada cerita kedua lagi ya anak-anak Yaitu tentang Kakak Marsha Cikita Pauji Pekerja seni muda berbakat Ya, pekerja seni adalah Orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu di bidang kesenian Ia memiliki segudang kemampuan Seperti menjadi animator Kemudian menjadi pelukis mural Pelukis mural itu apa sih anak-anak Pelukis dinding anak-anak Dan sebagai penyanyi Darah seninya mengalir dari kedua orang tuanya Ciki nama panggilannya menuntut ilmu di sebuah universitas di Malaysia Ia bekerja sebagai komposter Yang menangani efek visual animasi Upin-Ipin Ya, kalau anak-anak menonton film Upin-Ipin itu Itu adalah Komposornya adalah kakak Ciki Selain itu Ia juga sebagai pelukis mural Atau dinding Dia juga Sebagai penyanyi Nah, dari penghasilannya Anak-anak sering digunakan Buat menyumbang Sebuah rumah singgah Penderita leukimia Leukimia itu apa anak-anak Leukimia adalah kanker darah Sungguh mulia Hati kakak Marsha Cikita Fauci ya Sungguh mulia Semoga kalian nanti bisa mengikuti cita-citanya seperti itu Nah, dari dua cerita di atas Ini kakak Cikita ini di sini Anaknya cantik Nah, dari dua cerita di atas Kalian sedari sekarang Sudah seharusnya Menyiapkan Apa cita-cita kalian Agar kalian dapat berhasil dengan baik Setiap orang tua Atau setiap orang Tentu memiliki Cita-cita Yang baik Tidak ada Cita-cita yang tidak baik Ayo Kejarlah cita-citamu Setinggi langit Tuntutlah ilmu Walau harus Ke negeri Cina Jadi, cita-cita itu Sangat Perlu kita kejar Anak-anak ya Dan mulai sekarang Kalian harus menentukan Cita-cita kalian Cita-citanya Jangan hanya satu Anak-anak Mungkin cita-cita Sebanyak-banyaknya Supaya Nanti kalau tidak terkabul Satu Ganti yang satunya Tidak terkabul satu Ganti yang satunya Buatlah cita-cita Sebanyak-banyaknya Jangan hanya satu Cita-citanya Nah, demikian Pelajaran hari ini Anak-anak Semoga Anak-anak Jelas Sampai Bertemu kembali Di pembelajaran Berikutnya Mohon maaf Bila ada Kesalahan Dan Kekurangan Karena Kesalahan Dan Kekurangan Adalah Milik saya Kesempurnaan Hanya Milik Allah Hilahitaufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak lupa Anak-anak ya Tidak bosan-bosannya Ibu Selalu Mengingatkan Ingat Pesan Ibu 3M Menggunakan Masker Setiap saat Mencuci tangan Yang ketiga Yaitu Selalu Menjaga Jarak Semoga Kedepannya Virus Corona Hilang Dan kita Bisa Tetap Muka Kembali Di Sekolah Sampai Jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa